Perasaan publik, terluka, pengen demokrasi, pesta demokrasi, dihancurin oleh rejim Jokowi. Jokowi ini, dia harus bertongjab atas kejahatan-kejahatan dia. Jokowi kemudian dia mundur sebelum dimakjulkan. Asal pemilu diulang, Jokowi-nya hilang, hilang dalam pengertian dia itu dilumpuhkan. Kemudian Gibran-nya hilang karena dia adalah anak haram konstitusi. Nah, itu buat saya sudah fair enough untuk bangsa ini, gitu loh. Dan ini kan bukan negara kakeknya mereka, neneknya mereka. Ini kan bukan dinasti, ya kan bukan feudalistik, ini kan demokrasi. Nah, sekarang ini lebih parah lagi nih. Ini politik gentong babinya zaman Jokowi ini masif sekali. Ini bahaya, bener. Jadi 100 juta rakyat kita, ini rusak gara-gara Jokowi. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Sahabat kita semua netizen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Doktor Sahganda Nenggolan. Apa kabar? Baik. Saya lihat Bung Doktor Sahganda ini sudah semakin semangat ya. Walaupun bulan Ramadhan tetap semangat ya, Bung Doktor Sahganda. Harus semakin tinggi dong semangatnya. Harus semakin tinggi. Iya kan? Oke, Bung Doktor Sahganda. Ini kan kalau kita lihat ya, hampir pasti KPU akan menetapkan, mengumumkan bahwa yang menang Paslon 02. Walaupun kalau Bung Doktor Sahganda tanya sama saya, saya pasti tidak akan mengakui itu kan. Dan kita akan tolak. Kalau ini nanti terjadi, Bung Doktor Sahganda. Ada pengumuman resmi dari KPU berdasarkan hasil real count, apa posisi atau apa sikap yang akan diambil oleh Paslon 01 atau 03. Paling tidak 01 lah. Bung Doktor Sahganda ini kan bagian dari tim 01. Kira-kira apa yang akan dilakukan ini? Saya, maksudnya gini, yang bisa saya pahami kan nuansa ya. Iya. Nuansa. Kalau keputusan kan yang ambil nanti Pak Anies Baswedan dan Pak Mohamed kan gitu. Oh, tetap Anies ya? Iya, dan partai pendukung. Tapi nuansanya, nuansanya ini adalah nuansa penolakan. Penolakan terhadap yang tadi misalkan KPU mengumumkan tanggal 20 Maret Prabowo menang. Tapi ini tidak diakui. Pasti ditolak ya? Ditolak. Itu nuansanya. Jadi sebenarnya kan kita tahu bahwa orang boleh menang. Tapi orang kalau menang curang bagaimana orang harus mengakui kan gitu. Jadi jangan dulu. Bun Sandra mau mengatakan bahwa Pilpres kali ini adalah Pilpres yang tercurang. Sepanjang sejarah yang Bun Sahganda saksikan selama Pilpres dan pemilu. Iya, pastinya. Karena saya kan kalau zaman Soeharto kita nggak usah hitung ya. Karena dia pemilunya pemilu yang udah diatur. Itu kan namanya celebration, bukan competition kan gitu. Nah competition itu kan dimulai zaman Habibi. Ya, 1999. Dan semua orang happy, semua senang. KPU-nya memang bagus waktu itu karena KPU-nya kombinasi partai-partai dengan pemerintah. Ada Pak Rudini, ada LSM juga, Bang Buyung, Nastion, apa segala. Terus partai-partai ikut di situ. Semua orang senang, nggak ada ribut. Dan itulah pemilu terdemokratis sepanjang sejarah ya. Tahun 55 juga. Tahun 55 itu memang Soekarno tidak membunuh demokrasi. Karena ketika Bung Hatta membuat maklumat 10, mendorong adanya partai-partai, kemudian ada pemilu. Bung Karno tidak mencurangi pemilu itu. Sehingga meskipun dia nomor 1, PNI, tapi nomor 2-nya Mas Sumi, 3NU, nomor 4 PKI, misalnya gitu, dan lain-lain. Artinya itu fair ya, rakyat senang. Jadi ada dua pemilu ya, terdemokratis. Namanya itu Pesta Demokrasi, betul-betul Pesta. Tahun 55 sama zamannya Habibi ya? Zaman Habibi. Tapi yang lain juga, ya juga tidak securang sekarang. Maksudnya hampir tidak ada curang. Misalnya gini, tahun 2004. 2004, Ibu Megawati sebagai incumbent. Ada sedikit kita sebagai kelompok-kelompok civil society dulu, melakukan worst dog. Worst dog ya, terhadap misalkan aparat yang bekerja untuk Megawati. Nah, tapi tidak ada yang sangat besar ya. Sedikit-sedikit ada permainan untuk mengarahkan. Tapi nggak signifikan. Jadi, Bung Saganda mau mengatakan bahwa inilah pemilu tercuran sepanjang sejarah. Ya, sebenarnya ini paling curang. Paling curang ya? Brutal? Menurut saya brutal dan curang. Menurut saya brutal dan curang. Karena apa? Karena saya membandingkan, tadi saya bilang, misalkan 2014. Kan saya anti Jokowi. Maksudnya di Prabowo dulu? Di Prabowo dulu misalkan. Tapi kan kita nggak berontak. Tidak menegasi kemenangan Jokowi itu. Kenapa? Karena kita melakukan satu, lihat, oh ini fair, cukup fair. 2014. Kan gitu. Jadi bisa menerima kekalahan? Bisa menerima kekalahan. Kan pemilu itu kan harus pesta demokrasi. Pesta demokrasi kan harus semua senang. Kalah juga harus senang. Ya kan gitu. Nah, 2019, saya kebetulan di Prabowo juga kalah. Tapi tidak senang. Karena kita tahu bahwa kita dicurangi. Sampai yang curangi pada saat itu? Ya, Jokowi. Ya kan, rejim Jokowi. Dan kita melakukan perlawanan di Baslu sampai berhari-hari, sampai besar. Dan ada yang korban ya? Ada korban ya kan, rakyat apa segala. Tapi kemudian Prabowo mengambil jalan perundingan dengan Jokowi dan Buk Mega. Ya kan? Nah, akhirnya kemarahan rakyat itu hilang. Karena pemimpin yang diperjuangkan sebagai stakeholder, shareholder pemilu Pilpres itu, Prabowo, hilang. Yaudah, ini hilang. Nah, 2024 ini lebih besar daripada 2019. Kemarahan rakyatnya. Karena apa? Kecurangannya kita lihat lebih besar lagi gitu loh. Jadi, saya pikir suasana ini dibiliki oleh teman-teman di 01. Kan pertanyaan Pak Abraham tadi di 01, misalkan Anies bagaimana ya? Saya lihat semualah. Jadi, saya kan punya grup-grup yang terhubung dengan, misalkan saya jubir dulu. Dulu ya, saya asumsikan sekarang nggak jubir lagi. Jadi, kan kita punya grup-jubir, punya grup-grup lain yang semua 01. Saya lihat kemarahan itu nggak reda gitu loh. Jadi, akan terus melakukan perlawanan dan konkretnya menolak hasil Pilpres dan pemilu. Ya, kalau ini kan ada tiga kelompok besar ya. Satu, kelompok partai pengusung. Ya kan, kedua kelompok paslon. Ya, ketiga kelompok masyarakat yang pendukung ini kan. Nah, kalau yang pendukung kan sampai sekarang kan tidak pernah berhenti. Akan terus melakukan gerakan-gerakan penegakan konstitusi, demokrasi, dan kedolatan rakyat. Baik yang tersendiri 01, X ya. X 01, kemudian yang X 03 ya. Terus ada gerakan-gerakan itu. Nah, kalau yang partai, saya berkeyakinan bahwa itu akan ada hak angket. Saya berkeyakinan. Ya, sejauh apa nanti hak angket itu ujungnya, itu saya nggak tahu. Tapi, menurut saya, kepentingan daripada partai-partai ini ada untuk menyelamatkan partai mereka yang menuntut demokrasi itu. Jangan sampai dicurangi seperti yang sekarang. Itu ada kepentingan itu. Jadi, menurut Bursa Ganda, Anda yakin bahwa hak angket ada ya? Ada, ada. Nah, kalau yang kedua, yang paslon tadi, saya melihat memang Pak Anies dan Pak Ganjar ini tidak pemimpin revolusioner. Ya, tapi mereka cukup galak juga untuk menolak hasil pilpres ini. Maksud saya, kalau revolusioner itu kan mengambil jalan seperti Kori Aquino di Filipina dulu waktu dicurangi sama Marcos. Atau Anwar Ibrahim di Malaysia ketika dicurangi oleh Nazib. Ya, kemudian di berbagai negara, di mana di Brazil, misalkan Myanmar, Ausang Suki. Di Brazil juga si, apa, Dasilva, Lula Dasilva juga melawan kalau dicurangin. Nah, Anies tidak ngambil jalan revolusioner, tapi saya pikir cukup kuat untuk melawan. Jadi, dia nggak gampang disuap juga. Misalkan Anies ditawari menteri atau nggak mau, dia pasti akan bilang tidak gitu loh. Jadi, ini artinya buat demokrasi, ini sangat penting. Tiga jejak ini, baik partai politik, kemudian paslon dan masyarakatnya ini, menolak pilpres ini gitu loh. Itu luar biasa menurut saya. Oke, jadi Bung Saganda yakin bahwa paslon ini tidak akan tergoda? Nggak akan, nggak akan. Dengan rajuannya seperti dulu ketika Prabowo digoda masuk ke dalam kabinet dan akhirnya menerima dan berkoalisi? Nggak akan. Kalau ini nggak, nggak mungkin? Jadi, perasaan saya ya, jadi nuansa yang saya lihat kan, tadi pertanyaan saya kan ada di bagian itu tadinya. Saya melihat nuansa itu nggak ada. Dari percakapan-percakapan Pak Anies kepada orang-orang ya, yang teman-teman saya sampai yang terakhir ketemu Pak Anies, ya itu nuansa itu nggak ada. Jadi, mereka tidak akan mungkin disogok untuk mengakui pemilu ini gitu loh. Dan itu terkonfirmasi sejak dari awal ya, bahwa kan Anies selalu itu mengejek Pak Prabowo ya, bahwa lebih terhormat orang menjadi oposisi di luar ya. Itu kan selalu kata-katanya Anies kan? Itu prinsip demokrasi yang Pak Anies selalu bilang bahwa oposisi itu satu keniscayaan ya, untuk sebuah demokrasi. Jadi, kalau pas lo diniklir ya, tidak akan mungkin tergoda ya. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin, ya. Saya pikir partai juga nggak tergoda Pak, saya berkeyakinan itu. Karena gini, pertama kita lihat kemajuannya ini ketika Megawati ya, yang diasumsikan banyak sandra-sandra juga. Banyak setrum-setrum juga. Jadi, begini, Bu Musa Ganda. Kalau Megawati sih kita yakini bahwa dia tidak tersandra. Orangnya punya pengalaman panjang ya. Punya pride, punya integrasi. Tapi kan kita khawatir misalnya dengan Puan Marani, karena dia pernah berstatement kan, waktu awal-awal, bahwa kalau menang itu wajar, ini kan sebenarnya statementnya menurut saya ini bisa mengganggu ya. Menunjukkan ada tafsir-tafsir lain. Kira-kira kalau menurut... Ya, saya begini, jadi yang garis ideologis itu kan... Di Megawati? Di Megawati. Oke. Kalau di Puan nggak ya? Nah, kalau Puan ini kan dia bisa... Sebenarnya yang mendapatkan spiritnya Bung Karno itu kan... Ibu Megawati? Ibu Megawati. Bukan Puan ya? Bukan Puan, kan gitu. Kalau misalkan Ibu Megawati ngalah, karena melihat ada sandra-sandra yang terjadi... Di partainya? Di partainya. Berarti dia kehilangan spirit Soekarnonya, kan gitu. Menurut saya sampai saat ini kan tidak. Yang saya mau bilang tadi adalah ketika Pak Mahfud MD mengatakan sudah membaca Naskah Akademik 75 halaman... Berarti kan mereka sudah sejauh itu, bukan lagi main-main, kan gitu. Lebih maju ya? Lebih maju sekali, bukan lagi maju. Artinya tidak ada yang langkah mundur. Bahwa nanti Puan Maharani kemudian dianggap tidak bisa sejalan, ya mungkin dia akan tersingkir. Karena partai-partai ideologis itu bahkan anak sendiri bisa dibunuh. Kalau partai-partai ideologis ya. Kalau partai-partai non-ideologis, anak, anak, dinasti, anak, dinasti. Anak aja yang dipikirin. Tapi kan Megawati ini kan ideologis. Jadi PDIP ini partai... Ideologis. Kalau kayak Demokrat, partai apa itu? Ya menurut saya pragmatis. Oh, pragmatis. Anak, anak. Anak, ya kan? Dinasti ya? Kan gitu Jokowi dinasti, kan gitu ya? Dinasti. Nah, jadi kalau menurut saya ini. Nah, kemudian saya lihat Suryapalo. Oke. Suryapalo menurut saya sudah terlalu banyak yang dibuktikan sebagai suatu pengorbanan. Iya. Secrepise, ya kan? Dia itu menghilangkan bisnis dia yang begitu terliunan ketika meninggalkan Jokowi. Dia menghilangkan... Di embargo dia, ya? Di embargo. Bisnisnya. Menteri-menteri dia, ya kan, ditangkepin. Oh, menterinya salah. Ya, memang menteri mana yang nggak salah? Iya. Ya kan, isu menteri yang bawa 25 miliar nyungwap kasus BTS aja kan isu itu nggak pernah di follow up. Banyak menteri yang tersandral. Tapi kan, misalkan Erlangga Hartarto, dia kan harusnya udah diperiksa kejaksaan agung. Iya kan? Tapi kan itu kan semua menteri-menteri kan cuma istilahnya itu sudah... Yang dari koalisi amin aja yang dijadikan tersangka. Iya, yang mana ngelawan. Iya, yang dijadikan tersangka. Tersangka kan gitu kan. Kalau di koalisi pemerintah, aman ya? Aman, kalau ikut pemerintah kan pasti aman. Yang mana koalisi pemerintah? Contohnya Erlangga? Ya, Erlangga misalkan udah kejaksaan agung, stop. Kan kita nggak dengar lagi. Si, apa namanya, menteri pemuda. Oh, iya. Stop. Banyak lah ya. Pokoknya yang pihak sana kan stop. Kalau ini, dikerjain terus kan gitu. Nah, jadi maksud saya ini kan, hukum kita ini kan hukum tebang pilih. Oke. Nah, tapi itu dilalui oleh Surya Paloh, maksud saya. Kan hebat dia. Artinya, Surya Paloh ini cukup hebat, sehingga tidak mungkin dia mundur hanya ditakut-takutin untuk angken. Atau diiming-imingi. Dia masuk dalam kekuasaan. Misalkan kekuasaan dan uang. Oke. Menurut saya ini sudah, menurut saya selesai. Mohaimin juga menurut saya, ada transformasi yang cukup bagus. Oke. Karena dia bermusuhan dengan struktur NU. Dia dihabisin, dihancurin. Oke. Ya, dianggap bahaya buat bangsa ini oleh NU. Padahal dia cicit dari pendiri NU. Dia pemimpin partai yang dulunya NU. Artinya kan ada transformasi, Mohaimin. Dan terbukti dia kotel epek dia itu terjadi. Naik jutaan suara di PKB. Dan bahkan sampai ke luar Jawa. PKB sekarang banyak anggota DPR-nya. Terus PKS. Udah jelas dong, PKS itu ideologis. Ya kan? Jadi yang ideologis ini dua tumpuan kita itu. Yang satu PD, yang kedua PKS. Jadi saya pikir tambah Nasdem dan ini, yang militan. PKB. Terjadi militan dan PKB. Nggak mungkin tidak terjadi hak angket. Oke. Apalagi mereka berhadapan dengan Jokowi yang sudah semakin lemah. Ya, dan Prabowo yang mereka kenali selama ini. Bukan orang baru Prabowo di mata teman-teman ini. Jadi saya pikir hak angket jadilah. Oke. Menarik nih kata-katanya, Bung Saganda. Bahwa posisi Jokowi semakin melemah ya? Ya, iya dong. Karena dia kan sebentar lagi kan lemdak aja. Ya kan? Karena kan kalau tanggal 20, ada orang disebut elected president. Ya kan? Dalam teori, orang mau melobby siapa? Orang mau mendekati siapa? Elected president yang dia diperkirakan 5 tahun ke depan akan berkuasa? Atau yang lagi sinking? Ya, Jokowi kan berarti kalau April ini kan tinggal 6 bulan lagi. Siapa yang mau ini? Para general-general apa-apa sekarang ngapain berunding dengan Jokowi? Jokowi kan udah sebentar lagi berlalu. Ya kan? Jadi dia itu pasti dia tidak punya kekuatan lagi untuk misalkan mau cawi-cawi lagi. Nggak ada. Oke. Menarik ini. Berarti Jokowi semakin lemah. Berarti nanti kalau Bonsah Ganda lihat, koalisi antara Prabowo dan Jokowi ini bisa pecah ya, kongsinya di tengah jalan. Ya sangat lah. Jadi paling penting kan gini. Pertama, pertama itu kan kita melihat bahwa ada persoalan yang sekarang orang pengen mecahkan persoalan itu. Ya itu perasaan publik, terluka. Pengen demokrasi, pesta demokrasi dihancurin oleh rejim Jokowi. Ini dikejar dengan hak angket. Bukan MK-nya. MK-nya itu nanti urusannya dengan Prabowo. Ya kan? Siapa menang, siapa kalah kan gitu kan? Tapi untuk hak angket ini kan maksudnya untuk Jokowi. Kan rejim Jokowi ini rejim yang mengendalikan kekuasaan negara selama pemilu ini. Namanya Jokowi dan rejimnya. Nah, menurut saya teman-teman dari kekuatan elit dan sipil society ini, ini pengen memastikan bahwa Jokowi harus bertongg jawab. Tidak boleh, Anda tidak bertongg jawab atas kekacauan ini. Yang kedua, baru nanti bicara dengan Prabowo-nya. Nah, dengan Prabowo ini mungkin ada hal yang kita harus beda. Lihat, ya, teman-teman elit ini berunding dengan, apa, urusan dengan problem Jokowi dengan problem dengan Prabowo. Kalau misalnya dengan Prabowo ini, dia lebih egaliter nanti, ya. Karena Prabowo ini mungkin dianggap mereka tidak musuh bersama, tidak musuh besarnya, dia bisa aja adalah korban Jokowi juga, bisa aja kan gitu kan, dan lain-lain. Karena Prabowo ini kan 2019 seharusnya menang. Ya kan, dia udah korban misalnya seperti itu. Nah, mungkin orang bisa berpikir alternatifnya itu berunding dengan Prabowo atau pemilu yang diulang. Kan gitu, agar mendapatkan pemerintahan yang bersih. Jadi yang satu modelnya konsensus, ya kan, yang satu modelnya kompetisi. Ini kita lihat, tapi yang jelas ini pasti orang akan ngejar ini dulu. Jokowi ini, ya kan, dia harus bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan dia. Berarti hak angket ini, kalau Anda bilang orang akan mengejar pertanggung jawaban Jokowi, berarti berujung ke pemaksulan, ya? Bisa. Bisa aja, tapi yang paling penting kan menurut saya kan DPR menyelidikin dulu. Karena dengan menyelidikin itu, apa yang ditutupin, itu bisa dibuka. Ya kan, kalau kita lihat hak angket Senturi, hak angket Bulogit, hak angket macam-macam, itu kan kehebatan DPR. Dia bisa melakukan investigasi. Ya, bahkan kalau kita lihat di Watergate di Amerika, zaman Nixon itu, kan menariknya itu, ketika Nixon menghalang-halangi, ya, misalkan kayak Jokowi, mengatakan bahwa ini soal residu. Artinya soal kecil. Nah, DPR bisa mengatakan bahwa ini Jokowi menghalang-halangi. Ya kan, berusaha menghalang-halangi hak angket. Misalkan gitu. Maka dia kena, namanya, contempt of parliament. Kalau di Watergate itu contempt of Congress. Iya, Congressnya. Dia dianggap contempt of Congress itu, kejahatan lagi tuh. Akhirnya sih, Nixon ketakutan dan dia kemudian mundur. Iya. Sebelum jabatannya berakhir. Nah, ini bisa aja, kasus yang sama. Jokowi kemudian dia mundur sebelum dimakjulkan. Karena dia melakukan contempt of parliament, misalkan seperti itu. Jadi menarik, ini harus kita cermatin dalam beberapa bulan. Kan hak angket itu tiga bulan ya. Oke. Jadi kalau hak angket itu mulanya sekitar April, seperti itu, kan bulan tujuh udah selesai. Dan ada yang menarik kan, kalau dalam hak angket itu kan hak penyelidikan. Iya. Siapa saja orang yang dipanggil, untuk hadir, diperiksa di DPR, dalam hak angket, dia tidak boleh, tidak datang. Betul. Jadi event dia itu presiden, nanti Jokowi harus datang kalau dipanggil. Dan kalau misalnya dia tidak datang, bisa ada upaya paksen dilakukan. Itu menariknya ya. Jadi orang nggak bisa tidak datang. Dan itulah akan membuka tabir nanti, kalau Jokowi datang dan diperiksa. Iya, karena kan gini, Pak Abraham, kan memang kita ini kan, trias politika ini kan, masih kita anggap berlaku dalam demokrasi kita. Jadi cabang kekuasaan di DPR ini, adalah cabang negara yang di-BN oleh negara. Jadi ketika mereka melakukan hak angket, itu bukan ilegal, itu proses legal yang di-BN oleh APBN. Jadi nggak ada alasan, untuk mengatakan bahwa ini ilegal. Nggak, ini legal. Jadi kalau dia manggil presiden, itu legal. Manggil semua orang legal. Oke, kalau begitu menurut Bunsah Ganda, ini kan nanti kalau hak angket, dia menyelidiki ya, tentang adat tidaknya, kecurangan di Pilpres dan Pemilu. Dan kalau misalnya ternyata, dari hasil penyelidikan hak angket, nanti terbukti ada kecurangan, maka itu kan nanti putusannya, bisa seperti misalnya, mengulang. Jadi dia memutuskan bahwa, terjadi kecurangan yang sifatnya TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, pemilu harus diulang. Karena hasil Pirpes dan pemilu kali ini, tidak bisa diterima. Karena ada kecurangan. Dan diulang. Kalau misalnya diulang, dan di dalam hak angket itu, bisa dibuktikan, bahwa ada paslon tertentu, yang menikmati dari hasil kecurangan Pirpes dan pemilu itu, itu kan bisa didiskualifikasi. Kan itu begitu putusannya nanti. Kalau misalnya, hasil hak angket itu mendiskualifikasi, paslon tertentu, yang dianggap menerima dampak, atau menerima, atau diuntungkan dari hasil kecurangan Pirpes, dia menang dari hasil, maka dia didiskualifikasi. Kalau dia didiskualifikasi, berarti kan, yang maju tinggal paslon 1 dan paslon 3. Kemudian kan ada rekomendasi-rekomendasi, siapa yang terlibat di dalam kecurangan, itu kan direkomendasikan, untuk diperiksa oleh aparat penegak hukum. Kan begitu sebenarnya. Apakah kalau ini terjadi, misalnya, Bun Sakya Anda ingin mengatakan bahwa, itu adalah putusan yang fair. Kalau misalnya mendiskualifikasi, paslon tertentu, dan yang hanya ikut di dalam, pemilu ulang, dan Pirpesunan itu, cuma paslon 1 dan 3. Ya, saya mungkin, Pak Abraham kan lebih ngerti hukum daripada saya. Ya kan, hak-hak DPR itu kan, batasannya di mana. Ada tadi hak angket, ada MK. Kan gitu. Nah, tapi saya sebagai orang yang ngerti politik, ya, bahwa, keputusan DPR itu, setelah melakukan penyelidikan, penyelidikan, kemudian berujung pada hak, menyatakan pendapat, maka itu mempunyai kekuatan negara, kekuatan politik negara. Ya, apakah itu lebih kuat daripada keputusan MK? Saya minta pendapat dari Pak Abraham. Tapi gini, saya mau bilang bahwa, if, ya, kalau memang Prabowo terbukti berkonspirasi, ya, akibatnya menikmati, ya, atau kalau dia misalnya dianggap tidak berkonspirasi, ya, tapi itu adalah tekanan politik, misalnya seperti itu, maka itu kan harus ada wisdomnya. Artinya bisa, bisa apa namanya, dua calon, bisa tiga calon. Prinsip saya itu yang paling penting adalah pemilu diulang. Ya kan, prinsip calon dari saya. Jadi, oh oke, menurut saya kan, nggak ada masalah biar, nggak ada masalah, tapi ketika itu kan, Jokowi-nya sudah kena penyataan pendapat DPR ini, misalnya pemakjulan. Jokowi berarti udah tidak boleh ikut lagi dalam urusan ini, kan gitu. Jika ada dua tuh, angka, itu tadi satu yang menurut saya, menyelidiki tentang kecurangan pemilu. Dan hasilnya bisa merekomendasikan, itu dilakukan pemilu. Ada juga nanti yang berhujung hak menyatakan pendapat, ya itu pemaksulan terhadap Jokowi. Tapi kalau itu, itu masih agak panjang, karena dia harus, setelah itu dia harus melimpahkan hasilnya ke MK. Dan nanti MK melakukan persidangan, untuk memeriksa presiden. Apakah presiden memang melakukan kesalahan, pelanggaran hukum, atau melakukan perbuatan tercara. Kalau ternyata terbukti, dia putus, ya dilimpahkan kembali ke DPR, dan itu yang disebut, menyatakan pendapat presiden dimaksulkan. Tapi kan saya mencoba menganalisa, kalau misalnya pemaksulan dihambat, kan yang terjadi yang satu aja, yang tadi mengulang pilpres. Katakanlah misalnya yang terjadi, bahwa angket itu hanya meloloskan. Ada pemilu urang, ada presiden urang. Tapi yang kedua, tidak terjadi, misalnya pemaksulan terhadap Jokowi. Kalau menurut Busa Ganda, itu gimana? Kalau angket ini terjadi, terjadi atau tidak pemakjulan pada akhirnya, maka Jokowi itu sudah lemah. Dan sangat lemah. Karena fungsi DPR yang selama ini mandul, hampir mandul, itu terjadi. Ya kan, sebagai kekuatan yang equal, penyeimbang terhadap pemerintahan eksekutif. Jadi dia nggak bisa main-main lagi. Ya kan? Nah, ada yang kedua, yang harapan rakyat ini, bahwa pemilu diulang ini, untuk mendapatkan pemimpin yang benar. Ya kan? Nah, apakah dua tadi, pasang saja, dengan mendiskualifikasi 0-2? Kan ini yang pembicaraan kita tadi, pertanyaan kita tadi. Buat saya, seandainya tidak terdapat hal-hal yang sangat signifikan, konspirasi apa segala dari 0-2 ini, untuk curang itu, dia itu misalkan tidak pemain utama. Ya, dia nggak ada masalah, diikutkan lagi dalam tiga kompetisi. Yang kita mau cari ini kan kompetisi yang sehat. Ya kan? Berarti Anda tidak mempermasalahkan dong, proses pencalonan Gibran, yang melanggar konstitusi. Kalau Anda maksudnya, membiarkan bahwa tidak perlu didiskualifikasi. Bukan. Yang itu kan nanti akan dilihat, di dalam keputusan hak angket, Gibran harus dimundurkan, misalkan. Itu kan harus diputuskan oleh angket. Misalnya seperti itu. Iya, tapi kan nggak bisa Gibran diputuskan sendiri, dimundurkan. Ini diskualifikasi paslonnya. Paslonnya? Iya, nggak bisa begitu putusannya. Ya nggak tahu, makanya itu kan Pak Abraham kan ahli hukum. Tapi, maksud saya ini, yang saya secara politik, yang paling penting Gibran-nya hilang. Kan itu yang orang... Berarti paslon 1 nggak perlu ikut, paslon 2? Kalau di diskualifikasi? Nah, kalau diskualifikasi, keputusan DPR, berarti kita harus ikutin. Iya. Keputusan DPR itu. Maksud saya, apakah itu yang diharapkan oleh Bung Saganda? Kalau saya melihat gini, ini terbagi dua. Oke. Terbagi dua. Jadi gini, kalau orang melihat Prabowo ini, ya dalam ambipalen. Oke. Jadi dia ini, satu sisi orang benci sama Gibran-nya. Oh, gitu ya. Ya kan? Bukan ambipalen Prabowo-nya. Oh, gitu ya. Ya kan? Jadi orang yang membenci ini kan, satu, ada membenci Gibran. Oke. Yang kedua, membenci kecurangan. Oke. Kita belum tahu Prabowo ini, dalam struktur kecurangan itu, apakah dia pelaku aktif? Atau dia sebenarnya victim juga? Menikmati saja. Menikmati, karena dia victim. Karena dia ini dipaksa. Jadi kalau saya lihat, misalkan waktu Pak Anies Baswedan di-debat dengan Prabowo, di-debat pertama, kalau nggak salah, waktu Pak Anies mempertanyakan etika, ya kan? Soal MK, keputusan MK, MK, MK itu. Ya kan? Nah, kemudian Pak Prabowo bilang, come on, ayolah Pak Anies. Pak Anies ngertilah Pak Anies. Ya kan? Itu kan bahasa di mana Prabowo menunjukkan, kalau kita lihat lagi videonya itu, bahwa dia itu sebenarnya tidak punya kekuasaan melawan Jokowi untuk menerima fakta itu. Ya kan? Nah, ini kan banyak hal kejadian seperti ini. Ya kan? Semua orang banyak yang akhirnya itu dibuat Jokowi itu keterpaksaan. Oke. Di Sandra? Tersandra tadi. Di Sandra, tersandra. Nah, apakah itu cukup untuk Gibran yang dihilangkan? Ya kan? Prabowo Maju sendiri, kan itu bisa juga. Ya kan? Itu ada perasaan. Ya kan? Jadi kalau buat saya sih, kalau asal pemilu diulang, Jokowi-nya hilang, hilang dalam pengertian dia itu dilumpuhkan, ya kan? Kemudian Gibran-nya hilang karena dia adalah apa namanya, anak haram konstitusi, nah itu buat saya sih udah fair enough gitu loh. Udah fair enough untuk bangsa ini gitu loh. Kalau misalnya putusan hak anget itu Jokowi tidak dimaksudkan, tidak dimundurkan. Terus, yang ada cuma pemilu ulang. Berarti kan Jokowi tetap presiden, nanti dia selesai ketika bulan Oktober. Itu gimana menurut Anda? Ya kan menurut saya tetap bagus ya. Artinya kalau ada pemilu ulang tetap bagus. Karena kan ini, kalau pemilu ulang itu kan berarti kan meminta Jokowi itu jangan cawi-cawi lagi. Iya. Iya nggak? Tapi kan dia masih presiden? Iya kan, itu kan artinya mudah-mudahan dengan hak anget ini, dia sudah mengalami satu kelumpuhan yang lebih serius. Dia tidak berani lagi. Kayak gini, kalau bulan itu bulan Juli, ya kan selesai hak anget, misalnya gitu. Kan April, Mei, Juni, Juli, selesai Juli. Kan Jokowi-nya kan mau ngapain Juli, Agustus, September, ini kan orang kan masih diiming-iming mau jadi jeneral ini, jeneral itu, mau dirjet ini, itu masih ikut. Nanti apa? Misalkan apa mau ada kayak AHY, tiga bulan jadi menteri, misalkan yang AHY kan lapan bulan, mungkin dia pikir masih bisa anggap belajar jadi menteri. Tapi tiga bulan ada nggak orang sih ditawari tiga bulan jadi menteri mau? Menurut saya kan udah orang sinting yang mau tiga bulan dirayu atau dibujuk jadi menteri. Jadi menurut saya tetap kita perlu pemilu ulang itu. Harus ada ya? Prinsipnya itu pemilu ulang pemimpin yang bermoral. Pemimpin yang betul-betul dihasilkan oleh satu apa namanya fairness. Karena fairness, justice itu itu prinsip bernegara. Orang yang dianiaya juga, dianiaya juga seperti saya misalkan yang mendukung Anies misalkan kemudian merasa dicurangi. Saya teraniaya makanya saya melawan. Kalau saya nggak melawan saya itu buruk rupa. Saya ini jahat nih. Kalau saya justru harus melawan supaya menunjukkan hak saya diambil ya kan? Makanya saya melawan gitu loh. Oke. Jadi konkretnya Musa Gana mengatakan bahwa memang pemiliknya harus dilawan. Hasil pemiliknya harus dilawan. Harus dipersoalkan. Bersoalkan. Karena kita lihat ada kecurangan. Tidak bisa kita diminta serta-merta bahwa sudah lah terima aja. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kita terima itu berarti kita pecundang ya? Pecundang. Dan ini kan bukan negara kakeknya mereka. Neneknya mereka. Ini kan bukan dinasti. Ya kan bukan feudalistik. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu harus betul-betul fair. Fairness itu. Oke. Kalau begitu Bunsah Ganda ingin katakan bahwa yang paling kita harapkan dari angket ini ada pemilu ulang ya? Pemilu ulang. Itu yang diharapkan oleh Paswan Satu. Iya pemilu ulang. Kalau saya pribadi intinya pemilu diulang. Oke. Itu aja harapan saya. Karena itulah yang akan membuka tabir nanti ya? Buka tabir. Karena pemilu ini udah jelas TSM lah. Nggak mungkin nggak TSM. Oke. Dan brutal ya? Brutal. Oke. Kalau begitu Bunsah Ganda kalau saya tanya apakah Bunsah Ganda melihat bahwa keburutalan Pilpres dan pemilu kali ini serta kecurangannya itu disebabkan oleh permainan rejim Jokowi? Sangat. Oke. Sangat. Itu kan udah saya tentang 2021. Oke. Saya dan teman-teman saya ya Roki Gerung Jumur apa segala itu kan udah menentang rencana Jokowi untuk berkuasa selamanya. Oke. Dengan dia mulai dengan isu tiga periode. Dengan dia mulai dengan isu perpanjangan ketiga-tiga periode itu ditolak rakyat. Ditolak Bu Mega juga. Ya kan? Nah itu kan upaya-upaya dia membangun keberlangsungan dia untuk Presiden Sumur Hidup. Ya. Jadi kan di dalam mainstream pikir saya itu bahwa dia menyiapkan Ibu Kota Negara itu adalah untuk dirinya jadi Presiden Sumur Hidup. Sampai mati Presiden. Tapi gagal. Kemudian dia berusaha merancang supaya anaknya masuk dalam permainan ini. Kan gitu. Nah kita melihat itu memang itu direncanakan terstruktur sistematis dan masif. Ya melalui apa? Melalui instrumen-instrumen kekuasaan negara ya baik institusi negara maupun keuangan negara. Ya ini kan nggak bisa di ini. Nah hanya bisa ini dibuktikan memang melalui hak angket. Supaya dia jadi produk legal negara. Kalau saya sebagai pengamat politik saya nggak butuh hukum. Ya kan? Artinya perspektif saya perspektif politik. Ya kan? Orang hukum harus membuktikan. Orang politik DPR harus membuktikan. Tapi orang pengamat politik seperti saya ngapain diajarin untuk bilang itu. Oh buktikan. Ngapain lu ngajarin saya? Saya udah jadi dokter di PCPUI mengetahui ilmu kok tiba-tiba saya disuruh suruh buktikan. Enggak lah itu memang pembuktian analitik itu ya begitu. Oke. Kalau begitu menurut Bung Sahaganda bahwa sebenarnya yang paling parah dari kekuasaan Jokowi ini ketika dia coba melanggangkan kekuasannya dengan politik dinasti ya? Politik keluarga? Ya. Itu parah sekali. Sebelumnya dirinya sendiri kan? Oke. Kemudian sekarang anaknya itu paling parah itu. Karena dia itu menghambat generasi muda kita untuk melakukan kompetisi sehat dan visi yang bagus tentang persaingan hidup yang berdasarkan merit sistem yang bagus. Ini dihancurin semua. Sama Jokowi. Diancurin. Dan rakyat miskin kita ya tidak bisa berkembang jadi rakyat miskin yang punya pride bahwa dia itu terhormat meskipun miskin. karena apa? Karena semua dicuci sama bansos-bansos politik bansosisasi ini. Bansos itu boleh. Ya cuman bansos itu tidak boleh namanya politik bansos, politisasi bansos. Saya di Belanda pernah tinggal saya pernah menjadi penerima bansos di Belanda itu. Tapi saya gak pernah merasa saya menjadi orang yang yang hina. Enggak. Karena itu bansos cuma alat tools dari negara untuk membuat orang berdaya. Habis berdaya dia menjadi pekerja dan membayar pajak. Jadi siklusnya begitu. Bukan bansos itu terus dinaikin dinaikin di ini di nabobok kan raya itu. Gak boleh gitu. Bansos bukan mau menjerat orang miskin jadi miskin terus. Gak boleh. Dan bukan dijadikan alat politisasi ya? Ini yang terjadi kan. Oke. Di zaman Jokowi. Jadi bansos itu dijadikan alat politisasi oleh Jokowi ya? Iya politisasi bansos itu namanya pokberal politik. Negara maju disebut politik gentong babi. Dan politik gentong babi ini ya itu memang zaman SBE udah mulai dicurigai 2009, 2000-2009 ya ketika SBE berdebat dengan Bu Megawati soal SBE juga jor-joran bansos zaman itu BLT-BLT istilahnya. Nah sekarang ini lebih parah lagi nih. Ini politik gentong babinya zaman Jokowi ini masif sekali. Ini bahaya. Bener. Jadi menurut Bung Saganda apa yang dilakukan rejim Jokowi ini betul-betul membahayakan demokrasi ya? Membahayakan moralitas bangsa. Oke. Bukan yang demokrasi. Demokrasi udah pasti. Oke. Yang bahaya itu bangsa kita. yang saya sebut itu. Merusak ya? Merusak. Karena gini, kalau saya buat tulisan kemarin marhabannya Ramadan itu, saya kan menunjukkan orang-orang miskin di Palestina itu, di kemiskinannya itu, dia hidup terhormat. Dia nggak tunduk pada Israel. Dia tidak tunduk pada penjajahan. Dia pride sebagai manusia. Dia sampai tapi saya sebut. Dia punya harkat ya? Saya sebut buat tulisan saya itu bagaimana adik iparnya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, adik iparnya itu Lawrence Booth itu akhirnya masuk Islam. Gara-gara ketika dia jadi wartawan di sana, dia ketemu orang yang puasa yang dia bilang saya puasa untuk mengenang orang-orang miskin. Padahal dia situ udah nggak punya apa-apa. Di rumahnya cuma ada kurma, humus, sama salat. Tiga plastik. Tapi dia bangga sebagai orang miskin dia nggak tergantung. Nah, yang paling bahaya dalam hidup ini adalah ketergantungan. Nah, Jokowi ini membuat politik ketergantungan. Semua orang itu bicara, kalau seperti saya yang pejuang demokrasi, pejuang ham, apa segala ini, ini bicara memutus ketergantungan. Itulah namanya teologi pembebasan. Bagaimana kita membebaskan perbudakan, membebaskan kemiskinan, bebasan. Nggak apa-apa miskin, tapi lu jangan jadi mentalnya miskin. Jadi orang, nggak apa-apa orang kampung, tapi jangan kampungan gitu loh. Kan ini jangan menghambap pada kekuasaan dan materi. Materi ini yang dibuat oleh rejim Jokowi ini, orang akhirnya moralnya rusak. Jadi 100 juta rakyat kita ini rusak gara-gara Jokowi. Ini yang bahaya dari politik bansosisasi itu. Dan ini merusak sistem politik kita ke depannya. Merusak, merusak. Jadi bagaimana misalkan kita lihat orang dikasih 300 ribu, 500 ribu, kalau di kampungnya Pak Abraham, 1 juta ya? 1 juta untuk beli suara. Itu kan gila. Padahal dia mau memilih masa dia menunggu seperti pengemis, menunggu uang dari calik-calik. Itu kan gak benar, Pak. Gak benar. Dan itu paling kacau sekarang. Semua orang bilang paling kacau sekarang. Bumilu paling kacau ya? Bumilu paling kacau. Makanya cocok kalau dibilang brutal ya? Brutal. Brutal, iya. Oke, kalau begitu Bonsa Ganda kalau kita sudah tahu Bonsa Ganda sudah saksikan bahwa ini paling brutal, paling melanggar hukum, paling kejam dan sadis semualah. Maka harus ada yang bertanggung jawab kan terhadap kecurianan ini kan? Iya. Harus ada yang bertanggung jawab misalnya nanti dia harus mempertanggung jawabkan seluruh kecurangan yang dia lakukan. Iya, makanya gini ya. Saya kan melihat fenomena kampus. Iya. Kampus ini kan avant-gat. Oke. Iya kan? Dia itu lebih tinggi nilainya daripada seluruh institusi sosial yang ada. Oke. Menurut saya. Oke. Ya, sebuah peranata sosial hancur itu kalau dalam bahasa sosiologi namanya Anomi ya itu kalau situasi seperti sekarang ini ya karena rakyat itu sudah tidak percaya pada institusi sosial. Oke. Dan itu kita lihat di kampus masih ada yang dipercaya rakyat. Oke. Nah, saya lihat kampus-kampus ini terus bergerak. Mulai bergerak terus. Terus, terus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini. Guru besar, masyarakat. Guru besar, guru besar. Kemarin terakhir pertemuan di UGM saya lihat bahkan wakil rektornya Arie Sujito yang saya nggak percaya. Saya pikir tadinya Arie Sujito ini kan kesayangan dari bekas rektornya itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu. Saya lihat kemarin kok dia memimpin profesor-profesor dari berbagai kampus di apa, di Yogyakarta ya, menyatakan yang namanya kampus bergerak untuk menyelamatkan konstitusi, demokrasi, keadilan sosial, dan lain-lain. Bagus. Besok saya dengar di UI, di Salemba. Kampus bergerak juga. Jadi kalau kampus-kampus ini bergerak semua, maka kita masih punya peranata sosial yang menjaga rakyat kita. Masih bisa diharapkan. Masih bisa diharapkan. Nah, yang kedua, saya melihat rakyat marah ini terus terjadi. Jadi ada kombinasi rakyat marah, kampus sebagai ini tadi, penjaga nilai, akan bertemu. Nah, tinggal kita lihat sekuat apa nanti DPR yang akan melakukan angket. Sekuat apa Paslon Anies dan Paslon Ganjar ini melakukan satu gerakan bela negara ini, kalau mereka tidak kuat, saya pikir rakyat akan kuat. Ya, rakyat tadi, ya dari 100 juta orang yang dicurangi, merasa dicurangi, ya asumsikan 200 juta pemilih, 100 juta ini merasa dicurangi, maka itu 10% saja mereka marah, maka itu jumlahnya 10 juta. Nah, jangan main-main. Indonesia ini punya kejadian-kejadian yang tragis. Ya, tahun 65, 98, ya. Jangan main-main. Jadi, saya pikir ini bisa ada sebuah revolusi sosial dalam waktu dekat apabila kehancuran sosial, kehancuran moral, kerukunan yang terpatahkan ini tidak diselesaikan. Oke, jadi, Bonsa Ganda ingin katakan bahwa kalau ini terus-menerus terjadi, ya, kecurangan yang tidak ditanggapi, maka akan bisa terjadi revolusi sosial, nanti seperti 98, ya. Sangat, karena orang menyepilikan, itu kan dulu Pak Harto, menang bulan Maret. Iya, kan? Tapi sebelum itu kan reformasi sudah digulirkan orang dari 97 akhir. Di mana-mana. Dia mengundang para tokoh-tokoh bangsa, ya. Pokoknya para tokoh-tokoh bangsa, ketukoh organisasi masyarakat, Nur Kholis Majid, ada kemudian organisasi agama, Caknon, apa segala, Gus Dur, ada sebuah. Dia sampai bingung, apa sih reformasi? Maka Nur Kholis Majid menjelaskan. Pak, reformasi artinya Bapak turun. Wah, kaget dia, kan? Karena memang orang disinggah sana kekuasaan itu, kadang-kadang dia tidak tahu perasaan rakyat itu apa. Seperti Jokowi bisa saja, dia nggak tahu. Karena dia merasa dilayani semua terus, dilayani, ya kan, oleh orang-orang di sekitar dia yang selalu bilang, tenang Pak, aman, Pak, ini aman. Ya kan, Jokowi 80%, 89%. Dia kan nggak sadar bahwa rakyat itu sebenarnya udah marah. Seperti sekarang, udah marah. Nah, ini tinggal orang-orang yang mengerti ini, bagaimana memberi tahu kepada kekuasaan yang ada, tidak boleh menjepilikan kemengeran rakyat. Suharto itu begitu dulu. Tapi akhirnya, untung dia sadar ketika memanggil tokoh-tokoh agama, apa segala itu, akhirnya Suharto kan mundur. Dia gobo, dia. Dia gobo, dia mundur, mundur dengan diri. Begitu juga Gusdur. Ya, ketika dia tahu rakyat marah, dia mundur. Ikhlas. Ikhlas. Mundur, Gusdur mundur. Iya, bukan dia nggak mau tarung, dia bisa gerakan militer, polisi apa yang mungkin setengahnya masih bersama Gusdur, tapi dia nggak mau. Karena dia punya sifat ke satria, ke negarawan. Karena dia nggak mau ada bangsanya hancur, kan. Nah, ini kita lihat aja Jokowi. Apakah dia melihat nggak perasaan rakyat ini? Kalau dia nggak melihat, ya apa boleh buat? Karena banyak negara-negara, apa bangsa-bangsa ini yang pemimpinnya itu, ya kemudian terusir dari negaranya, hilang. Karena apa? Karena rakyatnya akhirnya nggak memaafkan. Kalau Suharto kan dimaafkan oleh rakyatnya. Ya kan, Gusdur dimaafkan. Semua dimaafkan, ya kan. Soekarno dimaafkan. Ini kita lihat aja. Oh, berarti Bung Saagande ingin dikatakan begini, bahwa kalau misalnya Jokowi tidak mundur dengan ihlas, dengan Legowo, maka betul-betul akan terjadi namanya revolusi sosial. Ya bukan. Pertama, ininya dulu, prosesnya lu diangket dulu, kan. Kita lihat diangket ini. Kita sepilihkan itu. Kalau misalnya hak anket tidak berhasil dan dia tidak mau mundur secara Legowo, maka terjadi revolusi. Menurut saya, itu jalan keluarnya itu buat rakyat. Karena rakyat itu, seperti yang kemarin si Profesor Uceng, Profesor Ahli Hukum Tata Negara yang progresif di UGM kan bilang, dia udah sebut di dalam pertemuan rektor-rektor itu harus ada pengadilan rakyat. Ya kan, kalau orang seperti dia aja sudah bicara pengadilan rakyat, orang yang sangat etika, sangat moral tinggi, orang kampus, apalagi rakyatnya. Ya kan, rakyat itu pasti mikir itu, pengadilan rakyat. Ya kan, dan itu pasti akan benturan. Tapi kan rakyat kan di Indonesia ini sudah biasa dengan benturan, 98, 65, dan lain-lain. Saya pikir rakyat nggak pernah takut lah. Jadi, revolusi bagi rakyat Indonesia itu biasa ya. Jangan terlalu dipikirkan yang berat-berat ya. Bahkan di zaman kemerdekaan itu revolusi kita di bulan kuasa kan, di bulan Ramadan. Oke. Ya kan kita merebut, akhirnya memerdekakan Indonesia 17 Ramadan dan 17 Agustus. Oke. Itu kan betul-betul di bulan Ramadan. Jadi kita nggak pernah, bangsa ini sebenarnya bangsa yang sedikit lah. Kalau orang Jawa itu bilang ngalah, ngalih. Tapi bisa ngamuk. Oke. Amok itu, amok. Amok itu, kosa katanya berasal dari Indonesia. Oke. Bukan dari Inggris diterjemahkan kemarin. Amok itu dari situ. Jadi ngalah, ngali, ngamuk. Ini rakyat ini kan sedikit ngalih nih. Udah ngalah-ngalah banyak sama Jokowi, ngali. Lihat aja kalau ngamuk gimana. Oh, jadi Bun Saganda mau mengatakan nih, kalau ini terus-menerus dibiarkan, hak angket tidak berhasil, katakanlah kan Anda optimis ada hak angket. Itu yang kita optimis. Betul. Tapi kan kita belum tahu apa hasilnya. Betul. Kalau misalnya hasilnya ternyata tidak maksimal, maka disitulah rakyat akan marah. Itu kan namanya teori pengalir air kan. Oke. Kalau air ini tidak dikanalisasi, oke. Ya, kamu lihat kalau ada gelombang bah, air bah, ini kan air bah nih kemarahan rakyat, ini kan air bah. Ini kan sudah ada mulai ya. Iya. Sangat ini, ini sangat. Kalau saya sebagai ahli sosiologi, ahli ilmu sosial itu saya melihatnya ini gelombangnya lebih besar dari 1998. Oke. Lebih besar dari 1998. Jadi ini lebih besar dari 1998. Dari 1998, saya yakin. Oke. Saya yakin. Karena itu semua kan kita lihat indikatornya kan. Oke. Ini besar dari 1998. Berarti Anda mau katakan, misalnya kalau angket tidak berhasil, berarti betul-betul terjadi revolusi. Ya air bah. Air bah itu. Enggak. Maksudnya bahasanya revolusi. Bahasa sosialnya revolusi. Oke. Ya kan cuma orang kalau di 1998 bilang reformasi. Ya kan. Itu kan antara itu, antara itu. Ya sama aja. Ya sama aja. Kira-kira gitu. Mungkin enggak. Air bah itu enggak bisa ditahan dong. Bagaimana menahan air bah? Kan dia kanalisasi, harusnya semua kanalisasi. Misalnya gini, Prabowo, kalau dia punya kepentingan, bahwa dia pemimpin yang bersih, yang lahir dari sebuah pemilu yang dia rasa bermoral dan lain-lain, maka dia harus mendukung hak angket dong. Justru anggota-anggota DPRD dia perintahkan, terima hak angket, kamu selidiki, apakah benar ada kecurangan atau tidak. Oke. Kalau ada kecurangan, saya Prabowo Subianto, saya tidak akan maju sebagai presiden. Karena saya tahu itu curang. Oke. Nah itu kan, pasti begitu dong Prabowo, kalau dia benar masih sebagai garis ideologis dari kakeknya, dari bapaknya kan, dia suruh DPR-DPR Gerindra itu untuk masuk ke hak angket. Tapi ini kan, faktanya di lapangan enggak? Justru Gerindra menolak. Kita lihat, saya kemarin ketemu sama orang-orang yang ahli hukum dia, seperti Margarito Kamis, waktu di sebuah acara, ketika saya jelaskan itu, mereka tertarik juga. Ya benar juga. Ya benar. Yang benar, mereka yang dukung. Terakhir saya lihat berita, Gerindra menolak. Ya saya enggak tahu, tapi saya lihat kemarin kan Demokrat udah oke. Ya kan, salah satu anggota DPRD Demokrat, oke setuju haangket. Kan gitu ya. Demokrat setuju, tapi ada catatannya semua bahwa haangket ini tidak boleh berujung pada pemaksulah, menyatakan pendapat. Tapi hanya menyelidiki tentang kecurangan pemilu. Itu udah bagus kan. Kan itu udah bagus. Ya kan, kita lihat kalau Demokrat begitu, apakah Gerindra akan begitu. Kita lihat masih ada sampai tanggal 20 kan gitu. Biarnya Prabowo berpikir dulu kan. Atau dia sebenarnya udah kena keracunan Jokowi. Kan kita enggak tahu. Ya kan. Kalau menurut Bung Staganda? Pragmatis. Kalau menurut Bung Staganda? 50-50 lah. Dia akan buktikan nanti setelah tanggal 20 apakah dia dukung haangket atau enggak. Kalau dia enggak dukung haangket, ya berarti Prabowo sama aja gitu lah. Oke, tadi kan Anda katakan bahwa kalau haangket ini gagal menghasilkan. Dia betul ada, tapi dia gagal menghasilkan putusan yang adil. Kan begitu. Dia gagal menghasilkan putusan yang adil. Maka yang terjadi revolusi. Iya. Seperti 98. Dan Anda mengatakan bahwa kalau ini terjadi lebih besar daripada 98 ya. Iya, menurut saya. Menurut saya, iya. Dan kalau itu terjadi, nanti ujung-ujungnya memang akan jatuh Jokowi. Jatuh lah. Jatuh. Karena ini gelombangnya besar sekali. Orang lihat gelombang. Gelombang ya, maksudnya gini. Kan kita lihat kampus. Kampus ini kan avant-garde saya bilang tadi. Kemudian kelompok yang marah karena dicurangi. Itu kan reaksioner. Kalau kampus kan tidak reaksioner. Kampus kan rasional. Ya, ini rasional, reaksioner. Itu reaksionernya juta-juta nih. Juta-juta dan tersebar. Ya, di Medan, di Solo, di Makassar, ini semua orang ada perasaan yang sama. Ya, bahwa dia dicurangin yang seharusnya tidak boleh dicurangin. Ini jadi akan serentak marahnya gitu loh. Apalagi sekarang ekonomi lagi kacau. Beras misalkan 18 ribu. Orang nanya, beras kemana? Kenapa bisa hilang selama pemilu? Kan orang nuduhnya nanti beras ini kan dibansos-bansoskan semua kemarin. Makanya hilang untuk keadaan normal seperti sekarang. Hilang harga mahal. Gara-gara beras mahal semua mahal. Itu kan akan ketemu semua. Kepanikan rakyat ini akan ketemu. dengan kemarahan. Kepanikan. Karena ada hal-hal ekonomi apa segala. Terus ada kemarahan. Ini yang saya sebut gelombang airbah itu. Oke. Yang Anda sebutkan gelombang airbah itu kan people power sebenarnya. Iya. Kalau dibahasakan. Apakah kalau people power terjadi nanti yang Anda bilang pasti lebih besar dari 1998? Itu memungkinkan kan harus ada toko yang memimpin. Iya. Baru bisa terjadi. Kalau enggak kan enggak mungkin. Atau bisa juga tanpa toko. Iya, kalau kita lihat 1998-nya. Karena ada toko Amin Rais. Amin Rais itu kan munculnya juga bukan di awal-awal. Iya. Iya kan waktu dia ungkap kasus busang. Iya. Apa namanya mining itu yang penipuan ungkap ini. Tapi kan Amin Rais itu menurut saya akhirnya dianggap sebagai representasi dari semua tokoh yang ada. Itu kan baru akhir-akhir 1997. Oke. Jadi itu bukan enggak ada sekarang. Saya pikir kan semua ada orang ada kelompok Samsudin. Ada kelompoknya Sunarko. Jeneral Sunarko ada kelompoknya Eros Jarod. Ada kelompok macam-macam ya kan. Dan belum tentu juga Ganjar dan Anis kemudian akan muncul. Misalnya gitu. Apakah menurut Anda Anis bisa atau Ganjar bisa muncul sebagai tokoh yang akan memimpin people power tadi Airbah itu yang Anda istilahkan? Ya, pada akhirnya bisa saja. Ketika situasi memungkinkan maksudnya situasi meminta ya orang-orang ini kan sebenarnya menurut saya Anis itu kan in between. Dia selalu hidup antara peristiwa elektoral dengan peristiwa sedikit revolusioner. Saya sebenarnya 2019. 2019 semua orang itu vakum ketika terjadi pembantaian dan banyak orang meninggal. Anis datang ke rumah sakit menjeguh orang meninggal. Ya kan? Dia kemudian mengumumkan padahal itu ada rapat di istana tidak boleh ada pengumuman orang meninggal itu. Tapi Anis kemudian mengumumkan dia bilang dari Jepang saya nggak ikut rapat. Kemudian dia mengumumkan dan itu kemudian rakyat tahu rakyat marah di situ kan karena ada yang meninggal yang disembunyikan habis kasus 20-21 Mei itu. Nah Anis mengumumkan itu. Jadi Anis ini juga ada bakat-bakat revolusioner gitu loh. Nah apakah rakyatnya meminta dia pada akhirnya itu kita lihat. Begitu juga Ganjar kan. Ganjar kan yang melontarkan ide angket ini. Jadi saya pikir kita lihat aja situasinya saya pikir bisa jadi Anis juga bisa jadi pada akhirnya memimpin gitu loh. Kalau kita lihat pernyataan Pak Ganjar itu kan menarik bahwa sudah mulai ada operasi-operasi intelijen nih untuk menggagalkan angket, untuk menggagalkan gerakan-gerakan massa itu sudah mulai diinfiltrasi. Apakah Bun Saganda melihat hal itu juga? Nah menurut saya itu udah too late lah terlambat lah. Nggak ada lagi maksudnya gini kalau orang main kartu kartu trupnya Jokowi itu udah habis. Misalkan ya ini operasinya kekuasaan Jokowi untuk menggerakkan ke KPK minta Ganjar dipanggil if ya jika ya menurut saya itu juga udah terlambat. Nggak ada lagi yang ditakutin rakyat sekarang. Yang Ganjar takut lagi sekarang ngapain takut orang sekarang udah nggak ada lagi. Ini kan godaan itu kan kriminalisasi uang kekuasaan. Nah kriminalisasi menurut saya sudah dialami berkali-kali oleh kelompok-kelompok oposisi. Apalagi Anies Muhaymin ya kan udah berkali-kali. Ini menurut saya udah kebal lah mereka. Udah kebal. Yang kedua uang. Uang menurut saya uang Jokowi juga udah habis uang Tarbo juga udah habis semua ini orang kan habis-habisan. Ya kan emang mereka bisa uang apa lagi? Uang mau kan masih ada oligarkinya? Oligarki juga mikir dong situasi sekarang ini. Ya kan karena buat dia sih enough is enough dong. Menurut saya sih nggak mungkin tiba-tiba mereka ngeluarin lagi uang cukup banyak untuk permainan ini. Kan dia punya kepentingan. Maka dia akan mau mengeluarkan lagi duit daripada kepentingannya terganggu kalau misalnya kacau apa dan lain-lain. Ya makanya kan orang itu kan orang itu kan nggak ada yang namanya orang kaya oligarki itu. Keluarin uang itu dari aset. Kan selalu dari cash flow. Bagaimana mereka menciptakan cash flow lagi? yang untuk pasca ini. Kalau kemarin mungkin. Mereka ciptakan sekian lama membentuklah cash flow, cash ditarik, misalkan jual saham apa-apa. Sekarang mau apa mereka lagi? Ya kan? saya pikirkan beberapa pengusaha-pengusaha ini. Jadi menurut Anda bahwa upaya-upaya operasi intelijen untuk mendekati orang, untuk mengagalkan angket, untuk mengagalkan gerakan massa, gerakan kampus di lapangan, itu tuh tidak akan mungkin bisa terjadi ya? Ya, 50-50 lah. Yang terakhir yang mungkin mereka tawarkan kan kabinet bersama. Oke. yang kita dengar kan Nasdem dan PKB sudah ditawari dua menteri-dua menteri. Yang saya dengar nih, dua menteri PKB, dua menteri Nasdem. Iya kan? Mereka terima? Nggak tahu saya. Saya tahunya mereka ditawarin ada informasi yang saya terima. Pastilah itu ya? Ya kan? Itu kan biasa, artinya politik itu kan selalu begitu. Prabowo aja lu ditawari dua menteri. Kan gitu. Dan dia masuk? Masuk. Untuk 35 menteri, apalagi Prabowo bisa bilang 100 menteri. Ya kan? kan kayak zaman Soekarno dulu buat 100 menteri, zakkan kabinet 100. Itu kan dia tinggal tawar-tawar. Yang penting saya presiden. Ya kan? Kalau istilah Bukone dulu yang penting saya 3 tahun, 2 tahun juga yang penting presiden. Misalnya kayak gitu. Ya kan? Tapi apakah itu tidak mengganggu kehormatan partai PKB dan Nasdem misalkan? Atau partai PKS dan PDI juga? Bisa rusak reputasinya? Iya, rusak. Artinya mereka kan udah punya planning juga. Tidak berkuasa di pusat, akan berkuasa di daerah. Misalnya gitu. Masa mereka tiba-tiba mau 2 menteri. Ya kan? Jadi ini jadi 3 tadi. Kriminalisasi menurut saya udah usah ini. Usang lah. Gak mempan. Usah gak mempan lah. Gimana ganjar kalau mau ditersanggakan ya dulu dong. Sekarang kan udah gak ada lagi urusan bank jateng-bank jateng gitu. Yang kedua yang tadi uang. Abislah uang oligarki ini untuk uang kesplonya. Yang ketiga kekuasaan jabatan. Gak mungkin. Ini terlalu kecil untuk kehormatan moral Surya Palo, Muhyamin, dan lain-lain. Jadi itu kembali gini. Kita harus optimis bahwa gerakan rakyat ini adalah gerakan perubahan yang tidak mungkin dicegah. Bahwa dikalahkan dalam permainan TSM curang. Tapi rakyat akan terus berjuang agar itu bisa dianulir. Sehingga ada pemilu ulang. Dimana kehormatan buat pemimpin ke depan itu adalah kehormatan karena dia fairness. Siapapun pemimpin ke depan ini, jangan pemimpin yang dihasilkan oleh ketidakhormatan. Prabowo ke Anies ke Ganjar ke kita harus dorong mereka dapat jalan untuk menjadi pemimpin bangsa besar ini dengan penuh kehormatan. Itu saja harapan saya. Jadi pemilu harus diulang. Pemilu harus diulang ya? Melalui hak angket nanti kalau bisa pemilu diulang. Tapi tadi menarik Anda katakan bahwa sebenarnya kalau pemilu diulang dan Prabowo maju tetap gak ada masalah yang penting Gibran. Ya, ya. Apa masalah dengan Gibran? Gibran itu yang kita sebut masalah karena dia menghancurkan konstitusi. Oke. Itu kan prinsip yang gak bisa diterima. Gak bisa diterima dong. Anak haram. Anak haram konstitusi. Bagaimana kita sebagai sebuah bangsa? Ya kemudian kita foto-foto Gibran itu dimasukkan di kantor-kantor. Sementara kita tahu bahwa dia itu bukan produk demokrasi. Kalau dia itu betul-betul masuk sebagai calon kandidat secara benar orang mungkin menghormati dia. Tapi kalau cara-cara kayak gini kan bagaimana gitu loh. Jadi itu yang jadi persoalan besar ya. Salah satu persoalan besar. Tidak mungkin kita memasang foto Gibran gitu. Ya, kalau saya ya di rumah kan di rumah hak saya kan. Kalau di kantor kan orang gak tahu saya. Jadi kalau bangsa ganda ini kalaupun kita bicara yang terjeleknya kalau dia dilantik bangsa ganda tetap tidak mau memasang fotonya Gibran ya. Kalau saya sebagai orang rumah tidak akan pernah memasang foto Gibran. Dan Prabowo juga gak akan saya pasang. Karena kalau dia dilantik tidak ada pemilu ulang tidak ada perbaikan pada demokrasi ini. Berarti kan dia adalah presiden dan wakil presiden hasil kecurangan. Presiden dan presiden hasil melukai rakyat. Presiden dan presiden yang tidak terhormat. Kalau saya akan menarik diri dari politik itu ngapain? Pemimpin yang tidak legitimate. Tidak legitimate. Dia boleh berkuasa. tetapi kan orang kayak zaman penjajahan. Dia boleh menjajah tapi belum tentu bisa merebut hatinya. Kau boleh menggunakan kekuasaan tapi kau belum tentu dicintai. Kau mau dicintai kehormatan atau kekuasaan itu gak boleh dua-duanya. Kalau pemimpin yang benar itu pemimpin yang dihormati. Bukan pemimpin yang ditakuti. Seperti Jokowi pemimpin yang ditakuti. Harusnya orang pemimpin yang dihormati. Terima kasih Bunsah Ganda atas informasi dan pencerahannya mudah-mudahan apa yang Bunsah Ganda sampaikan membuat rakyat bisa tercerahkan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up. Sub indo by broth3rmax